Setan kedua segera berdiri, tingginya sekitar 4 hingga 5 meter, dan ketika dia berdiri, aura pembunuhnya meluap, memberikan rasa penindasan yang kuat. Mereka tidak punya pilihan, karena keduanya terlalu terkejut. Meskipun iblis ketiga dan keempat bukanlah sosok yang sangat perkasa, mereka pasti bisa melawan sosok yang sangat perkasa ketika mereka bergabung. Namun, mereka tetap dikirim terbang oleh pihak lain. Orang dapat membayangkan bahwa pihak lain memiliki kekuatan tempur dari sosok yang sangat perkasa. Mereka terkejut bahwa seorang anak ajaib berusia 20-an memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tidak heran jika Tengkun memanggil mereka. Nak, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Suara iblis kedua sangat keras. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukannya, biarkan bosmu yang melakukannya. Dia mengalihkan pandangannya dari iblis kedua dan menatap iblis besar di sebelahnya. Mendengar itu, iblis besar mengerutkan kening, sementara iblis kedua meraum dengan marah, Nak, kamu mendekati kematian. Dia tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa Lin Suan berani meremehkannya. KKK. Baju besi hitam dengan cepat muncul di tubuhnya, dan ada api yang menyala di atasnya, membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. Ada keagungan yang tak terlukiskan di matanya yang seperti lonceng. Suara mendesing. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya, dan ketika dia melambaikannya, kapak itu dengan mudah menghancurkan kehampaan. Sudah kubilang, kamu bukan tandinganku. Pergilah. Melihat iblis kedua hendak menyerang, Lin Suan mengerutkan kening. Dia mendengus dingin, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pergi ke neraka. Setan kedua sangat marah. Dia mengambil langkah besar di udara, dan dengan setiap langkah, dia menempuh jarak ribuan mil. Ledakan. Dalam sekejap, dia tiba di atas Lin Suan. Suara mendesing. Dia mengayunkan kapak di tangannya seolah sedang memotong sayuran, mencoba membelah Lin Suan. Ini adalah semacam arogansi karena sebelumnya, Lin Suan telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan sosok perkasa tertinggi, tetapi iblis kedua masih berani turun dari langit. Orang hanya bisa membayangkan betapa kedua iblis itu menghargai kekuatan mereka sendiri. Nak, pergilah ke neraka. Mata iblis kedua dingin, dan ada niat membunuh yang dingin. Kapak di tangannya mengeluarkan suara gemuruh saat kapak itu jatuh seperti gunung. Ledakan. Lin Suan mengacungkan pedang jurang naga kuno dan bentrok dengan kapak pemisah surga. Seketika, suara benturan logam terdengar. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menyebar ke segala arah. Gelombang mengamuk muncul di langit, dan ratusan ribu retakan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, Murong King Cheng, Iblis ketiga, Iblis keempat, dan para prajurit keluarga Teng menahan nafas dan menyaksikan pertempuran dengan cermat. Ini karena ini adalah pertempuran milik yang maha kuasa. Suara tabrakan terdengar di langit. Lin Suan mundur beberapa langkah, dan kapak pemisah langit yang besar juga terlempar. Dengan mereka berdua di tengah, segala jenis cahaya melesat ke langit, dan simbol menakutkan berkedip ke segala arah. Keduanya berimbang dalam pertukaran ini. Iblis ketiga dan keempat sangat terkejut. Wajah Iblis kedua tenggelam. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun, namun dia tidak bisa mengalahkan pemuda berusia 20 tahun. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan kapak pemecah surga di tangannya. Sembilan sumbu dan delapan belas serangan. Iblis kedua melancarkan serangan yang mengerikan, dan kekuatan yang mengguncang surga meledak. Lin Suan tidak menolak sama sekali. Dia menginjak demi dewa dan semi-iblis dan dengan cepat menghindar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan dia menghindari delapan belas serangan mengerikan dalam sekejap. Zan G. Pedang kuno itu tersapu seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya, dan bertabrakan dengan kapak pemecah langit. Dentang. Iblis kedua berhasil diusir. Sosok Lin Suan melintas, dan dia dengan cepat menyerbu menuju kapal hitam. Target sebenarnya adalah Great Demon yang duduk di sana. Apa? Dia akan menyerang Great Demon. Dan melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dingin. Xiao Kuang dan yang lainnya terkejut, dan murid iblis ketiga dan keempat menyusut. Iblis kedua meraung, Nak, kamu sudah keterlaluan. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diabaikan oleh lawannya bahkan setelah dia menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Ini sungguh tak tertahankan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah, dan matanya menjadi merah. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan saya. Nak, kamu telah melakukan kejahatan keji. Aku akan membiarkanmu merasakan rasa penyesalan. Setelah mengatakan itu, sosok tinggi itu bergoyang lagi. Kali ini, dia tidak mengejar Lin Suan. Sebaliknya, dia menatap Xiao Linger dan yang lainnya. Aku akan membiarkanmu menyaksikan temanmu mati satu per satu. Aku akan menikmati keindahan ini untukmu terlebih dahulu. Iblis kedua menengada ke langit dan tertawa. Dia mengulurkan telapak tangan besar dan meraih di depannya. Telapak tangan itu seperti telapak tangan Dewa Kuno. Itu langsung menutupi sebagian langit dan menyelimuti Murong King Cheng dan Zhao Ziruo. Huff. Melihat ini, Iblis ketiga dan keempat mencibir. Tengkun dan yang lainnya bahkan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak itu idiot. Mari kita lihat bagaimana teman-temannya mati. Mereka terlalu bahagia. Mereka tidak menyangka pihak lain akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Oh tidak. Murid Zhao Ziruo, Linger, Xiao Kuang, dan yang lainnya menyusut, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Meskipun mereka juga jenius, mereka tidak ada bandingannya dengan Yang Maha Kuasa yang tiada taranya. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan mampu menahan serangan dari Yang Maha Kuasa. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghindar. Namun, telapak tangan Iblis kedua seperti sangkar langit dan bumi. Itu secara langsung mengunci ruang tempat mereka berada. Sangat sulit untuk keluar dari kandang. Sial, beraninya kamu menyerang Linger. Sekte Hong tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Kuang meraung dengan gila. Memang benar, identitas Linger sangat istimewa. Jika sesuatu terjadi padanya, Sekte Hong pasti akan menjadi gila. Namun, Iblis kedua sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak peduli dengan balas dendam Sekte Hong. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh orang di depannya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Berengsek. Melihat kedua Iblis itu tidak tergerak, Xiao Kuang meraung marah, dan Zhao Ziruo berseru. Namun, pada saat itu, Murong King Cheng mendengus dingin, dan cahaya terang keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, Naga Merah berteriak. Anda berani menyerang Benhuang, orang besar. Anda sedang mendekati kematian. Aku akan memotongmu menjadi delapan belas bagian dan memasakmu nanti. Naga Merah memang sedang marah. Apa maksudnya ini? Apakah mereka mengira mereka adalah semut? Lelucon yang luar biasa. Kapan dia, Naga Ilahi Merah tua, menjadi seekor semut? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, tubuhnya bergoyang, dan tiba-tiba melompat. Ledakan. Dia mengayunkan ekor naganya dan langsung mengenai kapak pembelah langit. Suara gemuruh terdengar, dan bola energi besar melonjak ke langit. Pada saat itu, angin dan awan dalam radius 10.000 mil diselimuti seluruhnya oleh energi yang menakutkan. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Apa, apa yang telah terjadi? Bagaimana seseorang bisa memblokir serangan iblis kedua? Iblis ketiga dan iblis keempat mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Selain anak itu, bagaimana orang lain bisa memblokir serangan itu? 2322. Iblis ketiga dan keempat mengerutkan alis mereka. Seharusnya tidak demikian. Selain anak itu, bagaimana orang lain bisa melawannya? Bahkan Xiao Kuang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Xiao Kuang bahkan tidak bisa mengalahkan iblis keempat, apalagi iblis kedua. Namun, mereka segera terkejut. Itu karena mereka melihat sesosok tubuh terbang kembali dari langit. Tubuh besarnya menembus kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang jalan. Apa yang sedang terjadi? Kakak kedua dikirim terbang. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Siapa itu? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Hong ada di sini? Mereka terlalu kaget. Bahkan iblis besar pun mengerutkan kening. Matanya kembali seperti dua lampu ajaib hitam, memancarkan cahaya mematikan seolah ingin melihat semuanya dengan jelas. Para penggarap keluarga Teng bahkan lebih terkejut. Pemandangan saat ini masih di luar imajinasi mereka. Sial, siapa itu? Iblis kedua berhenti di langit. Dia tidak terluka, tapi lengannya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia menekannya, atau dia akan mengeluarkan setegup darah. Kedua matanya yang seperti lonceng bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Alasannya adalah karena adegan ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia mengira akan mudah baginya untuk membunuh anak-anak muda ini setelah anak itu pergi. Bahkan, dia bisa membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Siapa itu? Dia tidak bisa memahaminya. Namun, dia yakin bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Tentu saja, itu kakek nagamu. Di tengah cahaya yang memenuhi langit, sebuah suara arogan terdengar. Untuk sesaat, banyak orang menoleh. Iblis kedua melambaikan tangannya, dan kapak pembelah langit yang besar membelah semua cahaya di depannya. Dia ingin melihat siapa orang itu. Apa, itu kamu? Iblis kedua tercengang saat melihat siapa orang itu. Dia bukan satu-satunya, semua orang tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa sosok di depan mereka bukanlah tokoh dikdaya dari Sekte Hong, melainkan seekor naga. Tentu saja, mereka tidak mengira itu adalah naga. Itu karena mereka tidak percaya bahwa naga sungguhan ada di dunia ini. Namun, mereka mengira itu adalah sejenis naga banjir. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah mereka awalnya mengira itu hanyalah hewan peliharaan anak itu. Tapi siapa sangka dia akan sekuat itu? Naga merah mengayunkan cakarnya dan berkata dengan dingin, orang besar, beraninya kamu memukul kakek nagamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Mencari kematian. Iblis kedua benar-benar marah. Diremehkan oleh bocah nakal berusia 20 tahun sudah membuatnya sangat marah. Siapa sangka dia akan dibenci oleh seekor ular. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dan mengayunkan kapak pemisah surga di tangannya. Ya ampun, kamu berani bertarung dengan Benhuang. Sepertinya anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi anda. Naga merah mencibir. Saat dia hendak bergerak, orang di sampingnya bahkan lebih cepat darinya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan berlari keluar. Orang yang menyerang secara alami adalah Murong King Cheng. Sejujurnya, dia juga sangat marah. Saat ini, wajah mungilnya yang halus tertutup es. Sebelum naga merah bisa bergerak, dia sudah bergerak. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, teratai lima warna terbang keluar. Ledakan. 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 Teratai itu bertabrakan dengan kapak pemisah surga, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh ruangan. Istana pemisahan surga terus mundur, dan cahaya di atasnya meredup. Iblis kedua mundur lagi. Bang, bang, bang. Dia menginjak kekosongan dan menciptakan lebih dari sepuluh lubang hitam sebelum dia berhenti. Kemudian, mata perunggunya bersinar dengan cahaya yang gila. Sial, ini tidak mungkin. Dia gila. Dia benar-benar gila. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa memblokir serangannya? Saya tidak percaya. Mataku pasti sedang mempermainkanku. Iblis ketiga dan keempat meraung dengan ganas. Orang-orang dari keluarga Teng juga tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang wanita cantik memblokir serangan Iblis kedua. Astaga, siapa orang ini? Pertama, bocah nakal itu menunjukkan kekuatan dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Lalu, seekor naga muncul. Kini, seorang wanita cantik muncul. Mungkinkah ada tiga pembangkit tenaga listrik di sisi lain? Mereka gemetar memikirkan hal ini. Hanya ada enam orang di sisi lain, dan tiga di antaranya adalah maha kuasa yang tiada taranya. Beraninya mereka menyerang tim seperti itu? Bukankah mereka sedang mencari kematian? Tengkun dan yang lainnya ingin menamparkan diri mereka sendiri ketika memikirkan betapa sombongnya mereka dan betapa mereka memandang rendah pihak lain. Kami salah, kami semua salah. Para tetua keluarga Teng juga ketakutan. Orang-orang ini sungguh menakutkan. Kita seharusnya tidak memprovokasi mereka. Sialan, siapa kamu? Iblis kedua meraung dengan ganas. Sejujurnya, dia juga gila. Bahkan, beberapa orang mulai meragukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin beberapa anak muda di sisi lain bisa sekuat dia? Dia bahkan curiga bahwa dia berada di bawah ilusi. Huff. Murong King Cheng mendengus dingin dan tidak menjawab. Dia berkata dengan genit, Ruzilong, serahkan orang ini pada aku. Baiklah, naga merah mengangkat bahu. Kemudian, dia melihat sekeliling dan sudut mulutnya retak. Benhuang akan bermain dengan kalian berdua kalau begitu. Dia menatap Iblis ketiga dan keempat. Seketika, Iblis ketiga dan keempat gemetar, dan sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Mereka ingin meminta bantuan, namun mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Iblis kedua dihentikan oleh wanita cantik itu, dan Iblis besar secara pribadi diserang oleh bocah itu. Orang-orang keluarga Teng di belakang mereka tidak cukup kuat sama sekali. Sial, beraninya kamu meremehkan kami. Iblis ketiga meraung marah sementara Iblis keempat mengertakkan gigi. Itu benar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kami hanya karena kamu memblokir serangan kakak kedua? Kamu terlalu naif. Saya kira anda pasti menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur anda secara paksa. Lihat saja, kami akan membunuhmu sebentar lagi. Iblis ketiga dan keempat membubung ke angkasa dan menyerang naga merah dengan ganas. Segera, pertempuran besar terjadi. Naga merah dan murong kinceng saling bertukar serangan dengan lawan mereka. Di sisi lain, Lin Suan bergoyang dan tiba di depan Iblis besar. Iblis besar adalah seorang pria parubaya. Wajahnya setajam pisau, dan matanya dingin. Dia tampak seperti dewa kematian tanpa emosi apapun. Saat ini, dia sedang duduk di kursi setan hitam. Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. Beraninya kamu membunuhku. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depannya. Ekspresi Iblis besar menjadi lebih dingin. Brat, saya harus mengatakan bahwa anda telah melampaui harapan saya. Saya tidak menyangka anda memiliki kekuatan tempur yang maha kuasa yang tiada taranya. Anda seharusnya sudah mencapai level sein. Namun, kamu terlalu sombong. Apa menurutmu kamu bisa melawanku begitu saja? Baiklah, sudah lama sekali aku tidak membunuh seorang sein. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai korban. Iblis besar perlahan berdiri. Mengikuti gerakannya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Di belakangnya, air terjun hitam besar mengalir ke awan, tergantung di atas sembilan langit. 2323 Keluarkan serangan terkuatmu, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Setan besar mendengus dan melihat ke bawah. Di tangannya, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar dan membentuk sabit kematian. Matanya sangat dingin, dan tubuhnya membawa aura yang kuat seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya telah turun ke dunia manusia. Suara mendesing. Dengan lambayan lengannya, sabit hitam itu berubah menjadi bulan hitam besar dan menebas ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti linsuan. Gas hitam yang mengerikan memenuhi udara, dan niat membunuh menembus sembilan langit. Serangan ini sangat menakutkan, dan bahkan lebih kuat daripada serangan Iblis kedua. Jelas sekali, Iblis besar adalah yang paling menakutkan. Ledakan Pedang kuno linsuan menebas secara horizontal dan bertabrakan dengan sabit hitam. Setelah serangan itu, keduanya bergerak seperti kilat dan dengan cepat bertukar pukulan. Ini adalah pertempuran besar. Linsuan adalah seorang jenius muda, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Selain pedang kuno sumber naga dan jiwa pedang naga besar, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di sisi lain, Iblis besar bahkan lebih kuat dan memiliki reputasi yang kuat di dinasti sembilan dunia bawah. Dia bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sekarang, kedua pembangkit tenaga listrik itu bertempur, dan langit runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap, energi kekerasan menyapu ke segala arah. Tidak bagus, mundur. Xiao Kuang, Zhao Ziruo, dan yang lainnya dengan cepat mundur. Di sisi lain, para penggarap keluarga Teng juga mundur dengan panik. Mereka mundur sejauh 50 ribu mil. Dentang. Serangan mengejutkan lainnya. Benturan kedua senjata itu seperti sambaran petir. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan api hitam menyala seperti matahari hitam saat dia langsung meninju Great Demon. Huff. Iblis besar mendengus dan mengangkat telapak tangan kirinya untuk menghadapi tinju hitam itu. Suara rendah terdengar, dan cahaya menakutkan melesat ke langit. Pemandangan ini terlalu menakutkan, seolah-olah dua dewa perang sedang bertarung. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengalahkan Iblis besar? Semua orang tercengang, terutama Teng Kun dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah setan besar, yang paling kuat dari empat Iblis Jiuli. Dia telah hidup lebih dari dua ribu tahun, dan sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik biasa yang tiada taraf akan segera berbalik dan lari ketika mereka mendengar nama Iblis besar, tidak berani bertarung sama sekali. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Iblis besar. Tapi hari ini, seorang pemuda berusia dua puluhan benar-benar mampu melawan Iblis besar hingga hasil imbang. Belum lagi para prajurit klanteng, Iblis kedua, Iblis ketiga, dan Iblis keempat semuanya sangat terkejut. Meskipun mereka bertarung dengan lawannya, fokus mereka selalu tertuju pada Iblis besar. Sekarang mereka melihat mereka berdua bertarung imbang, mereka merasa seperti disambar petir. Pikiran mereka menjadi kosong. Tidak mungkin, sial, saya tidak percaya. Bagaimana anak nakal ini bisa melawan kakak? Iblis kedua melolong marah. Namun, saat perhatiannya teralihkan, kelopak bunga tiba-tiba mengelilinginya dan menghantam armornya. Itu menimbulkan suara berdenting. Iblis kedua terhuyung mundur, batuk seteguk darah. Berengsek, aku akan melawanmu sampai mati. Iblis kedua melolong marah dan mengabaikan Iblis-Iblis. Dia memegang kapak pembelah langit dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah Murong King Cheng. Sebaliknya, Murong King Cheng menggunakan kekuatan magis besar dan Ogyok untuk melawan Murong King Cheng. Di sisi lain, tiga Iblis dan empat Iblis berteriak kesakitan. Mereka sekarang dikelilingi oleh bahaya. Kekuatan magis besar Murong King Cheng terlalu menakutkan, dan nyala api di langit membuat mereka merasa seperti sedang dipanggang. Terlebih lagi, mereka merasa bahwa Murong King Cheng sedang mempermainkan mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama terbunuh. Huff. Di depan mereka, Iblis besar mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dia tahu bahwa Murong King Cheng sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Murong King Cheng begitu kuat sehingga dia bisa dibandingkan dengannya. Membunuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Murong King Cheng. Oleh karena itu, Iblis besar melolong marah. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan matanya bersinar seperti kilat. Ledakan. Aura Iblis di sekelilingnya melonjak ke langit, mengguncang sekeliling. Kekuatan mengerikan menjungkir balikkan seluruh dunia. Dia menjadi lebih kuat lagi. Aura yang menakutkan. Orang-orang dari klanteng mundur dengan panik. Siau Kuang dan yang lainnya juga mundur seperti kilat. Berengsek. Apakah Iblis besar tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya? Mereka semua mengkhawatirkan Lin Suan. Berdengung. Di langit, Iblis besar meraung marah. Dia seperti Raja Iblis yang tiada taranya. Sabit hitam di tangannya menjadi semakin aneh. Ia menjerit tajam dan menebas dari langit seperti Iblis. Suara mendesing. Retakan hitam besar muncul dan meluas ke bawah hingga ribuan meter. Dan itu masih semakin besar. Jika seseorang tertelan oleh retakan hitam ini, mungkin bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Di sisi lain, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dia dengan cepat menghindari retakan hitam besar, dan dengan serangan penghancur langit, dia dengan kejam menghantam sabit hitam. Tidak hanya itu, pedang jurang naga kuno memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai berputar dengan liar. Kekuatan tempur Lin Suan yang menakutkan melonjak, dan dia ingin menghancurkan senjata lawannya. Dentang. Dentang. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, mengalir langsung ke awan, menyebabkan gelombang energi yang mengerikan muncul di kehampaan. Tingginya ribuan kaki, dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu li telah jatuh ke tangan musuh. Namun, sabit hitam ini sangat menakutkan. Itu pasti senjata yang berharga, jadi dibawah pemboman yang begitu kuat, ia hanya mundur sedikit demi sedikit, cahayanya meredup. Namun, hal itu tidak pecah. Sialan, hancurkan. Setan besar juga sangat marah. Ki iblis yang tak ada habisnya mengalir ke sabit hitam. Ledakan. Ki hitam itu meledak, berubah menjadi gelombang cahaya melingkar. Dalam sekejap, ia meluncur ke segala arah. Pemanggilan Dewa Kematian. Iblis besar memegang sabit hitam di tangannya dan menebas secara horizontal. Di antara langit dan bumi, ki kematian yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area tersebut, dan gambaran ilusi Dewa Kematian muncul dari udara tipis. Namun, hal itu membuat seseorang merinding. Puluhan ribu li jauhnya, para pejuang keluarga Teng, Siao Kuang, dan yang lainnya gemetar. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan dihancurkan. Apakah ini kekuatan Great Demon? Itu terlalu kuat. Seperti yang diharapkan, ketika pemanggilan Dewa Kematian muncul, murong kinceng, naga merah, dan yang lainnya mengerutkan kening. Di sisi lain, iblis kedua, iblis ketiga, dan iblis keempat tertawa sinis. Haha, kakak akhirnya serius. Dia telah menggunakan jurus pamungkasnya. Lihat saja, bocah itu pasti akan mati. Saat mereka berbicara, mereka mundur beberapa ribu li, menambah jarak di antara mereka. Mereka melihat kekejauhan. Murong kinceng dan naga merah tidak menyerang lagi. Pasalnya, mereka juga merasakan teror serangan tersebut. Lin Suan adalah yang paling dekat, jadi dia secara alami merasakannya juga. Rasa bahaya yang kuat langsung menyelimuti dirinya, seolah jiwanya akan segera padam. Huff, di bawah pemanggilan dewa kematianku, kamu akan mati di delapan belas tingkat neraka. Di sisi lain, iblis besar mengeluarkan suara dingin. Gambaran ilusi dewa kematian berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Rasa bahaya yang kuat menjadi semakin kuat. Banyak orang bahkan berlutut di tanah, gemetar, tidak mampu menahan diri. 2324 Rasa ancaman yang kuat itu semakin kuat. Banyak orang berlutut di tanah dan gemetar. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Huff. Grim Reaper besar mengulurkan tangannya dan hendak menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dan cahaya kemasan muncul di matanya. Pengapian jiwa. Suara mendesing. Itu adalah serangan teknik mata yang menakutkan. Api misterius keluar dari mata kanannya dan menyelimuti kedua tangan Grim Reaper. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua tangan Grim Reaper terbakar dan kekuatan kematian yang mengerikan menghilang seketika. Engah. Di saat yang sama, iblis besar memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mematahkan panggilan Grim Reaper ku? Dia gila. Pemanggilan Grim Reaper adalah serangan jiwa mengerikan yang bisa memanggil bayangan Grim Reaper. Itu bisa langsung merenggut jiwa musuh. Selama jiwa dihancurkan, prajuri tersebut akan dianggap mati meskipun tubuh fisiknya tidak terluka. Itu adalah serangan mengerikan yang mustahil untuk dilawan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada tarahnya pun tidak dapat menolaknya. Namun, dia tidak menyangka itu akan gagal sekarang. Kemampuan ilahi yang dia banggakan, pemanggilan malaikat maut, telah dipatahkan oleh lawannya. Iblis kedua, iblis ketiga, dan iblis keempat bahkan lebih terkejut lagi. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka awalnya mengira bahwa langkah ini akan mampu membunuh Lin Suan. Namun, banyak hal yang melampaui ekspektasi mereka. Namun, sementara mereka terkejut dan terkejut, mata Lin Suan sekali lagi berkembang dengan api yang lebih misterius. Suara mendesing. Suara mendesing. Api menyebar sepanjang lengan bayangan Grim Reaper. Mengaum. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang menyakitkan bergema di antara langit dan bumi seperti nyanyian sansekerta kuno. Bayangan Grim Reaper menjadi terdistorsi dan gila. Berengsek. Melihat ini, iblis besar meraum dan mengayunkan sabit hitamnya. Berdengung. Sabit Grim Reaper juga muncul di tangannya. Dia melambaikannya dengan kuat dan mematikan api misterius untuk memastikan dia tidak terbakar. Namun, setelah melakukan ini, wajah iblis besar menjadi sangat pucat. Jelas, dia juga terkena dampaknya. Apalagi lukanya tidak ringan. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Sambil mengaum, dia mengayunkan sabitnya lagi. Cahaya mengambang. Tanda emas berdenyut dan mata kiri linsuan sekali lagi memancarkan cahaya misterius. Seketika, tubuh iblis besar bergetar dan matanya menjadi kosong. Penyegelan setan. Membalikkan kekacauan. Kedua gerakan pembunuh itu dengan cepat melesat ke depan. Peng-peng-peng. Setan besar dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya menjatuhkan selusin puncak gunung, menimbulkan banyak debu. Kakak laki-laki. Di kejauhan, iblis ketiga dan yang lainnya berteriak dengan ganas. Tengkun dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa, bahkan iblis besar pun terlempar. Mungkinkah bocah ini sudah tak terkalahkan. Ledakan. Demoniki bangkit ketika Grid Demon bangkit dari tanah dan meraung ke langit. Dia seperti raja iblis, terlihat sangat ganas. Sebuah baju besi hitam muncul di tubuhnya, dan di depannya ada perisai yang dibentuk oleh wajah hantu. Pelindung wajah hantu itu penuh retakan, tapi tidak pecah. Sepertinya perisai itu telah menyelamatkan iblis besar. Suara mendesing gelombang. Setelah mengambil beberapa langkah, Grid Demon langsung terbang kembali. Wajahnya sangat dingin. Serangan jiwa. Brengsek. Anda sebenarnya adalah seorang ahli jiwa. Dia terlalu terkejut. Awalnya, dia ingin menggunakan serangan jiwa untuk membunuh pihak lain dan mencapai efek yang tidak terduga. Tapi dia tidak menyangka bahwa jiwa pihak lain bahkan lebih kuat darinya, dan serangannya bahkan lebih aneh dari miliknya. Namun, apakah menurut Anda serangan jiwa dapat berdampak apapun terhadap saya? Setan besar dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Kutukan kematian. Suara dingin terdengar. Kemudian, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya. Itu seperti tanda setan, membentuk tanda yang menakutkan. Saat tanda iblis muncul, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Wajah hantu ganas itu meraung dan meraung. Mereka membentuk pertahanan misterius yang melindungi dahi Great Demon. Nak, aku akan memberitahumu akibat dari melukaiku. Setelah menggunakan kutukan kematian, iblis besar tidak lagi khawatir akan diserang oleh serangan jiwa. Tubuhnya sekali lagi mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Sabit hitam di tangannya bercampur dengan ki iblis yang tak ada habisnya. Rasanya seperti bulan hitam yang langsung menekan ke bawah. Ki iblis hitam menutupi langit, dan langit dipenuhi dengan niat membunuh yang menembus segala arah. Petir hitam melintas di langit. Pada saat ini, iblis besar seperti dewa iblis, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Berdengung. Cahaya mengambang di mata kiri Lin Suan dilepaskan. Di sisi lain, Great Demon berhenti. Ekspresi menyeramkan muncul di matanya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Satu-satunya perubahan adalah roh pendendam di sekitarnya menjadi lebih sengsara. Seolah-olah mereka disambar petir, mereka berteriak dengan ganas. Faktanya, banyak di antaranya yang langsung menghilang. Itu telah ditransfer. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghindari serangan pihak lain. Dia menyadari bahwa cahaya terapungnya telah kehilangan efeknya. Tepatnya, itu tidak hilang, tapi dipindahkan oleh iblis besar. Pihak lain menggunakan kemampuan yang sangat ajaib untuk mentransfer serangan jiwa ke roh pendendam di sekitarnya. Ini juga alasan mengapa roh-roh pendendam di sekitarnya berteriak. Di kejauhan, Naga Merah juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Kutukan kematian adalah teknik budidaya kuno. Tampaknya iblis besar itu tidak sederhana. Dia sebenarnya tahu teknik kuno yang hilang. Bocah, itu tidak ada gunanya. Saya memiliki ribuan roh pendendam. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Iblis besar itu ganas saat dia menebas dengan sabit hitam di tangannya. Huff, apa menurutmu tanpa serangan jiwa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya menakutkan muncul dari matanya. Alam pedang naga langsung terbang, dan 108 ribu pedang terbang melintasi langit. Serangan Dewa Kematian Setan besar meraung ketika sosok Dewa Kematian muncul di belakangnya lagi. Kemudian, sabit Dewa Kematian menebas bersamaan dengan gerakannya. Ledakan, ledakan. Serangan ini terlalu mengerikan. Mungkin bahkan yang maha kuasa pun tidak akan mampu menahannya. Lin Suan juga meraung dengan marah. Sembilan rune misterius muncul di pedang jurang naga kuno, dan salah satunya langsung menghilang. Ledakan. Pada saat yang sama, aura yang menggemparkan bumi muncul dari pedang jurang naga kuno. Seolah-olah pedang yang maha kuasa telah bangkit dan menyapu sembilan langit. Cahaya pedang yang menakutkan melintasi puluhan ribu mil dan langsung membuat dua dan tiga iblis besar terbang. Naga merah dan murong kinceng juga dengan cepat mundur. Di kejauhan, keluarga Teng mundur puluhan ribu mil lagi. Ledakan, retakan. Di depan mereka, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan ruang langsung runtuh. Sialan, apa yang terjadi? Aura ini. Setan besar sangat terkejut. Kemudian, pupil matanya mengerut. Ada yang salah dengan pedang itu. Ledakan. Saat dia bereaksi, pedang jurang naga kuno langsung menebasnya. Pedang raksasa sepanjang seribu meter itu menebas ke depan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan deat sekite. Badai dahsyat muncul antara langit dan bumi, dan segala sesuatu dalam radius seratus ribu mil diselimuti. Ledakan. 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 Puluhan ribu gunung lenyap bersamaan. Hutan runtuh, dan retakan sepanjang puluhan ribu meter muncul di tanah. Jumlahnya ratusan. Sangat menakutkan. Di bawah badai energi seperti ini, tidak ada yang bisa bertahan. 2325. Ah. Setan besar itu meraung dengan marah. Armor di tubuhnya mekar dengan cahaya, dan perisai topeng hantu di depannya memancarkan cahaya iblis hitam. Di sisi lain, di samping linsuan, domain pedang naga menyelimuti dirinya, membentuk bayangan naga sejati yang melingkari dirinya. Ledakan. 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 Suara gemuruh yang terus-menerus terdengar saat energi kekerasan antara langit dan bumi meledak. Pada akhirnya, topeng hantu iblis besar akhirnya tidak tahan lagi. Itu sudah tertutup retakan, tapi setelah menerima hantaman yang begitu kuat, itu meledak dengan keras. Energi itu segera menyerang tubuh Great Demon. Uh. Dalam sekejap, tubuh iblis besar amruk dan dia memuntahkan seteguk darah. Tulangnya yang tak terhitung jumlahnya patah. Brengsek. Badai kematian. Iblis besar meraung dan melambaikan sabit hitamnya dengan ganas untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Ledakan. Di sisi lain, tubuh linsuan mekar dengan cahaya. Dia mendukung domain pedang naga dan mengisolasi dirinya dari semua dampaknya. Di saat yang sama, pedang kuno di tangannya turun lagi dengan ganas. Empat jurus pamungkas dengan cepat melonjak. Energi mengerikan itu benar-benar menghancurkan area di depannya. Bang. 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 Badai kematian langsung pecah. Tubuh Great Demon sekali lagi terkena dampak dan dia terus mundur. Semakin banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan bahkan retakan muncul di armornya. Beberapa tempat langsung runtuh. Brengsek. Kunci Raja Iblis. Blokir untukku. Iblis besar memuntahkan seteguk besar darah dan meraum dengan ganas. Energi hitam yang tak ada habisnya membentuk kunci Iblis hitam di tubuhnya, melindungi tubuhnya sepenuhnya. Namun, dia tetap dikirim terbang puluhan ribu mil. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya. Setelah Iblis besar berhenti, dia terus muntah darah dan mengaum dengan ganas. Seorang pemuda berusia dua puluhan telah melukainya dengan serius. Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi dengan gila-gilaan. Namun, dia segera dikirim terbang lagi. Armor di tubuhnya hancur, dan tanda pedang muncul, menusuk jauh ke dalam tulangnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Pihak lain sangat kuat dan memiliki pedang harta karun yang menakutkan. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin tidak akan mampu membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah menjadi jelek dan dia tampak tidak mau. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Pada akhirnya, dia meraung dengan marah dan melambaikan lengan bajunya, menyelimuti Tengkun dan yang lainnya saat dia terbang menuju kapal hitam itu. Lengan hitam itu seperti awan gelap, meliputi radius 10.000 mil. Dalam sekejap, Tengkun dan para pembudidaya lainnya semuanya tersedot ke dalam. Tubuh Iblis besar berkedip-kedip saat dia tiba di kapal hitam. Iblis kedua, Iblis ketiga, dan Iblis keempat juga mundur dengan cepat, ingin pergi. Anda ingin pergi? Tetaplah di sini. Naga merah mencibir dan mengayunkan cakarnya ke arah tiga Iblis dan empat Iblis. Murong King Cheng juga menggunakan tebasan bunga terbang. Kelopak bunga yang memenuhi langit mengembun menjadi cahaya pedang tajam yang menebas dari langit. Bang-bang gelombang. Dentang. Dalam sekejap, Iblis kedua, Iblis ketiga, dan Iblis keempat semuanya diserang. Dua Iblis masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah maha kuasa yang tiada taranya dan masih bisa menghalangi mereka. Namun, tiga dan empat Iblis tidak seberuntung itu. Di bawah kondisi serius naga merah, kedua tubuh mereka ditembus, dan hati mereka dicengkram oleh cakar naga. Bang-bang. Tak hanya itu, tubuh mereka juga meledak di angkasa hingga berubah menjadi dua awan kabut darah. Apa, terbunuh? Di kapal hitam besar, Tengkun dan yang lainnya melihat ini segera setelah mereka mendarat. Mereka sangat terkejut dan semuanya gemetar. Dua dari anggota empat Iblis Jiuli terbunuh di saat yang bersamaan. Jika berita ini menyebar, seluruh dinasti Jiuli akan gempar. Iblis ketiga, Iblis keempat. Melihat ini, Iblis kedua meraum dengan ganas saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Sialan, aku akan membunuh kalian semua. Aku harus membunuh kalian semua. Dia terlalu marah. Dia tidak menyangka Iblis ketiga dan Iblis keempatnya akan dibunuh. Jika Anda ingin membalas dendam, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan melakukannya. Lin Suan mendengus dingin. Pedang jurang naga kuno sekali lagi menebas puluhan pedang ki yang menakutkan, menebas ke depan. Bang-bang. Iblis kedua memuntahkan darah dan terbang mundur lagi. Bahkan skysplitting axe miliknya pun retak. Iblis kedua, cepatlah datang. Tinggalkan tempat ini. Iblis besar berteriak dengan dingin. Dia juga ingin membalas dan membalas Iblis ketiga dan Iblis keempatnya, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kekuatan lawannya jauh melebihi ekspektasinya. Kaka, aktifkan kapal setan hitam dan bunuh mereka. Iblis kedua berteriak dengan ganas saat dia mundur. Berdengung. Faktanya, Iblis besar sudah melakukan hal itu. Kapal setan hitam juga merupakan artefak kosmik. Itu telah melampaui puncak tahap bumi dan mencapai tingkat artefak kosmik pseudo heaven stage. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menakutkan. Kapal Iblis hitam tidak hanya bisa terbang, tapi juga bisa menyerang dan bertahan. Pada saat ini, Iblis besar mengaktifkan kapal Iblis hitam. Ledakan. Kapal setan hitam bergetar perlahan. Cahaya hitam bersinar dan pusaran terbentuk di atasnya. Cahaya setan hitam, pergilah ke neraka. Iblis besar mengaktifkannya dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, cahaya hitam terpancar dari kapal Iblis hitam dan melesat ke depan. Cahaya ini terlalu menakutkan. Itu pasti bisa membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Hahaha, pergilah ke neraka. Melihat ini, Iblis kedua mencibir. Di kapal setan hitam, Tengkun dan yang lainnya mengungkapkan senyuman sinis. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah cahaya setan hitam. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak dapat menolaknya. Meskipun orang-orang ini kuat, kali ini mereka pasti mati. Tidak baik. Di sisi lain, puluhan ribu mil jauhnya, kelopak mata linger, siau kuang, dan yang lainnya bergerak-gerak. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Naga merah juga merasakan bahaya. Dikatakan, berat, cepat singkirkan Black Earth. Suara mendesing. Masuk. Lin Suan tidak ragu-ragu dan mengirimkan Black Earth. Kemudian, dia menarik murong King Cheng dan yang lainnya masuk. Ketika murong King Cheng dan yang lainnya masuk, cahaya setan hitam menghantam bumi hitam. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Cahaya hitam yang menakutkan menyapu ke segala arah. Daerah dalam jarak seratus ribu mil terjerumus ke dalam kekacauan. Ruang angkasa hancur dan bumi berguncang. Energi kekerasan membentuk sembilan ratus pilar cahaya hitam yang menembus awan. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Gunung dan hutan di bawahnya, serta binatang iblis di dalamnya, semuanya hancur dalam sekejap. Tidak ada yang bisa bertahan. Bahkan beberapa makhluk perkasa yang lewat pun menjadi abu karena badai energi ini. Itu terlalu menakutkan. Di kapal setan hitam, Teng Kun, tuan muda tertua keluarga Teng, dan yang lainnya menelan ludah saat melihat pemandangan ini. Layar cahaya hitam muncul di kapal setan hitam dan menyelimuti mereka. Krune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan membentuk pertahanan yang kuat, memblokir semua serangan energi. Tidak peduli apa, mereka akhirnya bisa membunuh mereka kali ini. Anggota keluarga Teng menghela nafas lega. Huff! Terlalu mudah bagi mereka untuk mati seperti ini. Iblis kedua mendengus. Pihak lain telah membunuh iblis ketiga dan keempat. Dia tidak sabar untuk memotong pihak lain menjadi beberapa bagian. Dia memang tidak senang dengan kenyataan bahwa dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Jangan khawatir, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Iblis besar berkata dengan dingin, Saat kami kembali, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menyelidiki keluarga dan sekte orang-orang ini. Siapapun yang berhubungan dengan mereka akan dibunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Saya ingin mereka mengetahui konsekuensi menyinggung empat setan Jiuli. 2326. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala Tengkun dan yang lainnya mati rasa. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis yang tiada taranya, metodenya memang kejam. Namun, mereka sangat menyukainya. Itu karena keempat Iblis Jiuli adalah pusat kekuatan keluarga mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka harus menghilangkan akarnya. Mampu memusnahkan keluarga musuh adalah hal yang sangat mengasyikkan bagi mereka. Bahkan, mereka sudah mulai berdiskusi secara intens penyiksaan seperti apa yang harus mereka gunakan untuk menyingkirkan keluarga-keluarga tersebut. Ayo pergi. Setan besar juga membalikkan perahunya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, sebuah cibiran datang dari belakang. Mengapa, Anda sudah ingin pergi? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa? Mendengar itu, tubuh semua orang gemetar, Tengkun dan yang lainnya tercengang. Iblis kedua juga terkejut, dan Iblis besar merasa seperti disambar petir. Dia tiba-tiba berbalik, dan matanya seperti bilah surgawi hitam yang menembus kehampaan. Sial, siapa itu? Pergi dari sini. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tatapannya menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Huff! Apakah menurutmu Deat Rai saja bisa membunuh kita? Suara menghina itu terdengar lagi. Di sisi lain, ekspresi Iblis besar berubah suram. Bocah sialan, kamu belum mati. Apa? Bagaimana mungkin? Iblis kedua berteriak, dan matanya yang seperti tembaga dipenuhi dengan keterkejutan. Tenghui dan yang lainnya hampir pingsan karena terkejut. Lelucon macam apa ini? Setelah cahaya setan hitam dilepaskan, bahkan sosok perkasa yang tiada taranya pun tidak dapat menahannya. Hanya raja yang tak terkalahkan yang mampu menolaknya. Namun, pihak lain sebenarnya aman dan sehat. Bagaimana mungkin? Mereka tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka curiga ada roh dendam pihak lain yang datang merenggut nyawa mereka. Ledakan Pedang hitam panjang muncul di langit dan dengan cepat menebasnya, memotong energi kekerasan di depannya. Setan besar mendengus dingin. Dia ingin melihat apakah pihak lain itu manusia atau hantu. Namun, dia segera terkejut. Dia bukan satu-satunya. Iblis kedua, Tengkun, dan yang lainnya di belakang melebarkan mata mereka tak percaya. Itu karena ada juga perahu roh hitam yang melayang di depan mereka. Itu sangat sederhana dan misterius. Apa itu? Perahu roh. Bagaimana itu bisa memblokir Deat Rai? Semua orang bingung. Setan besar mengerutkan kening. Mungkinkah perahu roh pihak lain juga merupakan harta surga ekstrim di bawah standar? Kita harus tahu bahwa kapal iblis hitam miliknya adalah artefak surgawi kecil. Hanya artefak dengan level yang sama yang dapat menahan serangan kapal iblis hitam miliknya. Sialan, rebut. Pada saat ini, mata iblis besar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura harta karun peringkat surga, itu adalah harta karun yang tak tertandingi. Itu bahkan lebih berharga daripada artefak tingkat bumi kelas atas. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Dengan cara ini, bahkan jika yang ketiga dan yang keempat meninggal, tidak akan ada kerugian. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan sekali lagi mengendalikan kapal iblis hitam untuk menyerang dengan cepat. Weng! Kapal iblis hitam besar bermekaran dengan rune yang memenuhi langit. Di depannya, pusaran hitam terbentuk. Kemudian, seberkas cahaya hitam meledak ke depan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, dan energi mengerikan menyelimuti bumi hitam. Ledakan, ledakan. Black Earth dihantam dan dikirim terbang sekali lagi. Getaran hebat terjadi di dalam kapal. Lingardan yang lainnya kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Sial, orang ini masih penuh energi. Nak, cepat dan lakukan serangan balik. Naga merah mengayunkan cakarnya. Tunjukkan padanya kamu terbuat dari apa. Itu terlalu marah. Pihak lain justru berani menyerang lagi dan lagi. Dia benar-benar ceroboh. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya berkedip di matanya. Dia juga bersiap menyerang. Karena energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Black Earth terlalu besar, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jika dia bisa merebut kapal hitam pihak lain, maka dia bisa menggunakannya untuk terbang. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman. Karena itu, dia bersiap menyerang. Pada saat berikutnya, Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan tiga kristal ilahi memasuki formasi di depannya. Melihat adegan ini, wajah Lin Suan menunjukkan sedikit rasa sakit. Di sekitarnya, Zhao Ziruo, Xiao Kuang, dan yang lainnya sangat terkejut. Astaga, apa yang dia lakukan? Menggunakan kristal ilahi sebagai energi. Ini terlalu gila. Murong King Cheng baik-baik saja, karena dia pernah melihat kekuatan Black Earth sebelumnya. Namun, Xiao Kuang, Zhao Ziruo, dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan keluarga terbesar pun tidak akan berani menggunakan cara mewah seperti itu. Namun, mereka segera mengerti mengapa mereka harus menggunakan tiga kristal ilahi. Karena kekuatan Black Earth Tycoon terlalu menakutkan. Di depan mereka, setelah serangan kapal iblis hitam, iblis besar dan yang lainnya di kapal kembali fokus. Namun, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena mereka menyadari bahwa meskipun kapal roh pihak lain dikirim terbang, kapal itu tidak pecah. Faktanya, tidak ada sedikitpun retakan. Sialan, bagaimana ini mungkin? Wajah iblis besar penuh rasa tidak percaya. Bahkan jika itu adalah artefak tingkat surga, setelah dibombardir oleh artefak dengan tingkat yang sama, artefak itu masih akan hancur. Dia tidak mempercayainya dan mengertakkan gigi, bersiap menyerang lagi. Karena dia bertekad untuk mendapatkan kapal roh pihak lain. Namun, sebelum dia bisa bergerak, kapal roh hitam di depannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam. Kemudian, ia juga mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Ledakan. Dunia berguncang, dan ekspresi Great Demon serta yang lainnya berubah. Karena dalam sekejap, mereka diselimuti oleh cahaya hitam. Ah! Tengkun dan yang lainnya berteriak ketakutan. Ekspresi Great Demon juga berubah. Oh tidak! Dia mengendalikan kapal setan hitam dan ingin melarikan diri dengan cepat. Namun, cahaya hitam pihak lain terlalu cepat. Dalam sekejap, hal itu mengejutkan mereka. Retak-retak-retak. Tirai cahaya pertahanan di sekitar kapal iblis hitam hancur dalam sekejap. Energi hitam yang menakutkan langsung menekan. Berengsek. Melihat ini, iblis besar meraung dengan marah, dan armor perang muncul di tubuhnya. Kedua iblis itu juga membela. Keduanya adalah sosok perkasa yang tiada taranya, jadi mereka masih bisa melawan untuk saat ini. Terlebih lagi, yang mereka derita adalah akibat dari energi tersebut. Namun, Tengkun dan seniman bela diri lain dari keluarga Teng tidak seberuntung itu. Meski itu hanya dampak setelahnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri dari keluarga Teng terpengaruh oleh energi ini dan meledak menjadi kabut berdarah yang memenuhi udara. Tidak. Orang-orang yang tersisa berteriak dengan sedih. Mereka sangat ketakutan. Bahkan Tengkun dan tuan muda tertua dari keluarga Teng memuntahkan banyak darah. Tidak diketahui berapa banyak tulang mereka yang patah. Akhirnya, cahaya energi hitam melesat ke kejauhan, dan energi mengerikan setelahnya menghilang. Baru pada saat itulah orang-orang yang tersisa menghela nafas lega. Namun, mereka masih tergeletak di tanah dengan wajah pucat. Iblis besar dan iblis kedua memasang ekspresi dingin saat mereka mengertakkan gigi. Brengsek. Meski marah, mereka tidak berani menyerang. Bahkan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Ini karena pancaran cahaya sebelumnya telah meleset dari kapal iblis hitam. Jika tidak, kapal iblis hitam pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Brengsek. Apa sebenarnya kapal roh pihak lain itu? Bagaimana bisa begitu kuat? 2327. Brengsek. Apa kapal roh pihak lain itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Mungkinkah itu harta karun tingkat surga? Kedua iblis itu meraum dengan ganas, wajah mereka penuh kedengkian. Mereka terlalu kaget. Serangan pihak lain telah menghancurkan pertahanan mereka. Ini diluar dugaan mereka. Kita harus tahu bahwa ini adalah kapal setan hitam. Harta karun tingkat surga. Lari-lari. Iblis besar tidak lagi berani memikirkan pihak lain. Mereka harus melarikan diri dengan cepat karena pihak lain terlalu jahat. Ledakan, ledakan. Setan besar mengendalikan kapal setan hitam dan membentuk layar cahaya lagi. Pada saat yang sama, dia membalikan kapalnya dan dengan cepat melarikan diri kekejauhan. Meskipun kapal setan hitam sangat besar, kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Berengsek, dia melarikan diri. Nak, cepat kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Di dalam Black Earth, naga merah meraum dengan cemas. Lin Suan berkata, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, dia menembakkan dua kristal ilahi lainnya, yang tenggelam ke dalam formasi di depannya. Bumi hitam, terserah padamu. Lin Suan tidak mengendalikan kapal roh secara langsung. Sebaliknya, dia menyerahkannya ke Black Earth karena tidak ada yang tahu kapal roh itu lebih baik daripada Black Earth. Jangan khawatir, serahkan padaku. Black Earth masih berbentuk pedang patah. Dia melayang ke depan dan terus melambai. Berdengung. Saat berikutnya, Black Earth memancarkan cahaya, merobek kekosongan di depannya, dan menghilang. Di langit, cahaya hitam bergerak maju dengan cepat seperti sambaran petir hitam. Itu adalah kapal setan hitam. Pada saat ini, semua orang di kapal setan hitam menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa mereka telah keluar dari bahaya. Perasaan selamat dari bencana ini sungguh luar biasa. Fiuh! Bahkan iblis besar pun menghela nafas lega, karena dia juga merasakan sedikit rasa takut yang masih ada. Namun, tidak lama kemudian, tubuhnya menegang, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Berdengung. Kapal setan hitam juga berhenti seketika. Apa yang sedang terjadi? Dorongan yang kuat menyebabkan tubuh mereka bergoyang, dan banyak seniman bela diri yang lebih lemah langsung diusir. Iblis kedua juga berdiri. Kakak, ada apa? Iblis besar tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya sangat serius saat dia menatap ke depan. Semua orang bingung ketika mereka melihat ke depan. Saat berikutnya, mereka berteriak. Apa? Ini tidak mungkin. Sialan? Aku tidak percaya. Orang-orang ini berteriak dengan gila-gilaan karena ada perahu roh hitam mengambang di depan mereka. Warnanya benar-benar hitam dan terlihat sangat sederhana. Itu adalah orang yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Namun, mereka sudah melepaskannya. Kenapa dia muncul sekarang? Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah pihak lain tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia langsung muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Meneguk. Meneguk. Pada saat ini, semua orang menelan ludahnya. Tengkun dan tuan muda tertua keluarga Teng, yang masih hidup, sangat ketakutan. Ekspresi iblis kedua juga jelek. Iblis besar tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan membalikan kapal, melarikan diri ke arah lain. Ledakan, ledakan. Namun, sebelum mereka bisa berlari jauh, kapal iblis hitam tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat menelan mereka seperti gelombang. Pertahanannya hancur, dan kapalnya berguncang. Semua orang muntah darah. Yang lebih lemah langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah, sedangkan yang lebih kuat diledakkan ke langit. Kapal iblis hitam tidak mungkin melarikan diri sekarang. Ini karena lubang besar telah muncul di lambung kapalnya, yang langsung merusak kapal setan hitam. Ledakan. 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 Kapal setan hitam dengan cepat turun seperti gunung yang menabrak kapal besar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Ada pun orang-orang di kapal setan hitam, mereka muntah darah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang pucat. Iblis besar mengertakan gigi karena tidak percaya. Kapal setan hitam ini adalah harta karun tingkat surga. Sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada tarahnya pun tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana pihak lain bisa memecahkannya dengan satu serangan? Berapa tingkat yang telah dicapai perahu roh pihak lain? Dia tidak berani membayangkan. Saat ini, dia tidak peduli. Dia berbalik dan melarikan diri. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung melesat ke awan. Ledakan. Namun, itu tidak ada gunanya. Sesaat kemudian, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Di atasnya, bumi hitam bermekaran dengan cahaya, membentuk layar cahaya hitam yang menyelimuti semua orang seperti mangkuk. Berdengung. Retakan. Pintu kabin black earth terbuka. Lin suan, naga merah, dan murong king ceng keluar. Lingar dan yang lainnya tidak keluar. Mereka masih mengawasi dari dalam. Melihat lin suan dan dua lainnya keluar, tengkun dan yang lainnya gemetar ketakutan. Huff. Lin suan mengulurkan telapak tangannya dan menyedotnya dengan keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Tengkun dan tuan muda tertua keluarga teng tersedot. Keduanya dicengkram oleh dua pohon palem besar berwarna hijau dan terus meronta. Biarkan aku pergi. Tolong, biarkan aku pergi. Tengkun dan tuan muda tertua keluarga teng memohon. Membiarkanmu pergi. Lin suan mencibir. Saat kamu menyerangku sebelumnya, apakah kamu berpikir untuk melepaskanku? Anda bahkan memanggil keempat iblis Jiuli. Jelas sekali anda ingin membunuh kami. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu anda, keluarga teng memiliki raja yang tak terkalahkan. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu mati. Melihat bahwa mengemis tidak berhasil, mereka berdua kembali meraum dengan ganas. Berdengung. Namun, Lin suan tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Cahaya kemasan menyelimuti mata kirinya dan seni dewa cahaya mengambang langsung mengenai mereka berdua. Saya telah menciptakan ruang ilusi. Di ruang ilusi ini, akulah penguasanya. Satu detik di luar setara dengan satu tahun di dalam. Di dalam, anda akan menerima segala macam penyiksaan. Setelah satu hari satu malam, kamu akan mati. Setelah berbicara, Lin suan melambaikan tangannya dan melemparkan keduanya ke samping. Keduanya gemetar dan mata mereka kosong. Jelas sekali bahwa jiwa mereka telah memasuki ruang ilusi yang diciptakan oleh Lin suan. Mereka harus membayar harga atas tindakan mereka. Inilah nasib mereka. Mendengar kata-kata Lin suan, para penggarap keluarga teng yang tersisa di kejauhan gemetar. Satu detik di luar setara dengan satu tahun di dalam, dan mereka harus bertahan satu hari satu malam. Bukankah ini akan memakan waktu beberapa ratus tahun? Mereka tidak bisa mati meskipun mereka menginginkannya. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan. Mari kita pergi. Tolong, biarkan kami pergi. Setidaknya beri kami kematian cepat. Beberapa orang berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, ada juga beberapa orang yang meraum dengan liar. Sialan, bunuh. Kami akan meledakkan diri. Bahkan jika kita mati, kita akan membawa mereka bersama kita. Suara mendesing. Namun, itu tidak ada gunanya. Naga merah memuntahkan api naga yang memenuhi langit dan langsung membakar orang-orang ini menjadi abu. Aku serahkan kedua iblis itu padamu. Aku akan menghadapi iblis besar. Sosok Lin suan melintas. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan berjalan ke depan lagi. Gadis kecil murong, serahkan padaku. Benhuang sudah lama tidak bertarung. Kata naga merah. Mendengar ini, murong king cheng mengangguk. Baiklah. Dia tidak bergerak. Naga merah mengayunkan ekornya dan menyerang kedua iblis itu. Di sisi lain, Lin suan menghadapi setan besar lagi. 2.328 Setan besar itu meraum dengan marah. Matanya sangat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia harus bertarung sekuat tenaga dan membunuh anak menjijikkan di depannya. Hanya dengan begitu dia bisa melarikan diri. Ledakan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, aura iblisnya melonjak ke langit saat dia melepaskan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia pasti tidak akan menahan diri. Serangan maut. Grid Demon pertama kali menggunakan kutukan kematian untuk mencegah serangan jiwa lawannya. Kemudian, dia melepaskan serangan maut yang kuat. Sabit yang menakutkan itu menebas seperti sungai yang mengalir deras ke sembilan langit. Ledakan. 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 Lin Suan juga menggunakan Chaotic Sky Destroyer Swat untuk bertarung dengannya. Keduanya bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Pada akhirnya, Lin Suan bahkan menggunakan kemampuan ilahi yang menakutkan dari jiwa pedang naga besar. Langit dipenuhi dengan serangan, binatang suci yang menakutkan, dan berbagai kemampuan ilahi. Setan besar terpaksa mundur. Setan besar terlalu terkejut. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Dia bahkan sudah mulai membakar kekuatan rohaninya. Namun, dia masih bisa ditekan oleh lawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Bocah sialan, aku akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Setan besar mundur dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan menusuk sabitnya ke tanah. Lalu, tangannya dengan cepat membentuk segel. Keturunan Iblis Surgawi. Dengan suara gemuruh, aura Iblis di tubuhnya terbakar dengan ganas. Bahkan darah di tubuhnya mulai terbakar. Sebuah pusaran hitam muncul di atas kepalanya. Bayangan Buram langsung turun. Bayangan itu seperti Demon God. Itu membawa tekanan kuat yang menghancurkan segala arah. Saat itu muncul, itu menghancurkan sembilan langit. Berdengung. Bayangan menakutkan memasuki tubuh Iblis besar. Setan besar itu meraung dengan ganas. Armor di tubuhnya langsung hancur. Otot-ototnya yang menakutkan menonjol dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Dia sangat ganas. Ah! Dia meraung dengan gila seolah-olah dia sudah gila. Aura Iblis di tubuhnya berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyapu segala arah. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya hancur total. Tanahnya juga retak. Pada saat ini, kekuatannya kembali meroket. Sebelumnya, dia adalah bintang delapan tahap awal. Sekarang, sepertinya dia telah mencapai puncak tahap itu. Nak, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Anda tidak punya hak. Saya telah berkultivasi selama hampir dua ribu tahun. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Pergi ke neraka. Setan besar meraung dengan ganas. Demoniki di tubuhnya terbakar dengan ganas. Sabit hitam di tangannya menebas dengan ganas. Sepasang sayap hitam bahkan muncul di punggungnya, menyebabkan kecepatannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, Iblis besar melepaskan lebih dari seratus serangan. Weng! Domain pedang naga Lin Suan berubah menjadi kuali naga Azure, melindunginya. Adapun dia, dia mengacungkan pedang kuno sumber naga dan bentrok dengannya. Suara-suara intens terdengar di langit. Namun, Iblis besar menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan hidupnya, sehingga kekuatan tempurnya meningkat pesat. Hal ini menyebabkan Lin Suan terus mundur. Peng! Itu adalah serangan mengejutkan lainnya. Lin Suan didorong mundur sejauh tiga ribu li, menghancurkan banyak kekosongan. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Melihat ini, Iblis besar tertawa lebih liar lagi. Hahaha anak, kamu bukan tandinganku. Sekarang pergilah ke neraka. Dia berteriak dengan gila, dan energi Iblis di tubuhnya terbakar dengan ganas. Itu sangat menarik perhatian. Dalam sekejap, Iblis besar itu seperti Raja Iblis, memegang sabit hitam dan menyerbu. Seluruh langit bergetar. Pada saat ini, Iblis besar sepertinya telah menjadi satu-satunya yang ada di dunia. Serangan ini sangat menakutkan bahkan Murong King Cheng, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mengubah ekspresinya. Iblis kedua juga tertawa keras, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan kakakku yang sebenarnya. Oh tidak. Lin Suan dengan cepat menghindar dan mengangkat pedangnya. Energi pedang di depannya terjalin membentuk layar cahaya, menghalangi serangan. Namun, serangan ini terlalu mengerikan. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari Iblis besar. Terlebih lagi, di belakang Iblis besar, Iblis ganas dengan kekuatan misterius muncul. Oleh karena itu, dalam sekejap, layar cahaya pedang Lin Suan hancur. Energi hitam yang menakutkan meledakan tubuhnya. Azure Dragon Cauldron mengeluarkan suara yang menggemparkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Suan terus mundur, retakan muncul di Azure Dragon Cauldron, dan beberapa bagian langsung terbelah. Kidan darah Lin Suan bergejolak, dan dia memuntahkan setegup darah. Ketika Iblis besar melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan gila, Nak, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Setan besar mencibir. Setelah dirasuki oleh Iblis surgawi, kekuatan tempurnya meningkat pesat, jauh melebihi sebelumnya. Terlebih lagi, dia membakar kekuatan hidup dan energi Iblisnya. Itu membuat kekuatan bertarungnya menjadi sangat hebat. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Energi pedang di sekitar tubuhnya berkumpul kembali, membentuk pagoda hijau yang melindunginya. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Anda ingin pergi? Tidak secepat itu. Iblis besar melambaikan tangannya, dan seluruh langit menjadi hitam pekat. Wilayah rajanya langsung menyelimuti radius seratus ribu mil. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara Iblis besar terdengar dingin, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Iblis surgawi. Berengsek! Melihat adegan ini, Murong King Cheng berteriak dan hendak menyerang. Di sisi lain, Naga Merah juga mulai khawatir. Dia tidak menyangka Iblis besar bisa menggunakan kekuatan Iblis surgawi. Di Black Earth, Siao Kuang dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Namun, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Lingar melihat pedang pendek di depannya dan memohon, Black Earth, cepat aktifkan perahu roh. Bunuh Raja Iblis Agung dan selamatkan kakak Lin. Namun, Black Earth mengayunkan pedangnya, dia memiliki misinya sendiri, dan saya tidak dapat melakukannya. Black Earth juga berbalik dan melihat kekejauhan, sekaligus berpikir, sebagai penerus pedang naga, kamu harus melalui cobaan dan pertempuran ini. Jalan seorang kaisar agung tidaklah mudah untuk dilalui. Ledakan! Energi Iblis di depannya menjadi lebih menakutkan. Sabit hitam sekali lagi menembus pagoda hijau dan menyelimuti Lin Suan, ingin memotongnya menjadi dua. Otot Lin Suan langsung menegang, dan dia merasakan ki dan darah di tubuhnya akan membeku. Huh! Pada saat berikutnya, cahaya tajam muncul di matanya, dan segel pertama pedang kuno sumber naga dengan cepat terlepas. Di saat yang sama, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dengan ganas. Lin Suan juga melancarkan serangan mengejutkan. Pedang ini terlalu menakutkan, seolah beresonansi dengan langit dan bumi. Raungan naga yang tak ada habisnya dan teriakan pedang terdengar. Ledakan! Pedang ini menghantam sabit hitam, menyebabkan ledakan yang mengejutkan dan menghentikan gerak sabit hitam tersebut. Dia memblokirnya. Melihat pemandangan ini, murong kinceng menghela nafas lega dan berhenti maju. Dia mundur ke samping dan terus menonton. Apa? Bagaimana ini mungkin? Setan besar juga tercengang. Bagaimana mungkin lawan juga bisa meningkatkan kekuatan tempurnya? Mungkinkah lawannya memiliki teknik rahasia lain? Memikirkan hal ini, wajahnya berubah muram, bocah sialan, mati. 2329 Dia meraung marah, ingin memaksa pihak lain mundur. Hantu iblis surgawi muncul di tubuhnya lagi, dan kekuatan mengerikan terfokus pada sabit hitam. Pada saat ini, aura iblis yang menakutkan melonjak ke langit dalam radius 100 ribu mil, berubah menjadi kekuatan bergulir yang mengalir ke tubuh iblis besar. Ledakan! Pedang jurang naga kuno dipaksa mundur lagi, dan Lin Suan juga terus mundur, menyebabkan tanah retak. Saya memiliki augmentasi setan surgawi dan saya tidak terkalahkan di antara rekan-rekan saya. Apa yang harus kamu lawan aku? Setan besar itu meraung dengan marah. Tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Di benua yang luas, terdapat miliaran makhluk hidup. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa Anda tidak terkalahkan di antara teman-teman Anda? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Berdengung! Di tubuh Lin Suan, jiwa pedang naga besar terus mengaum. Aura pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Anda masih ingin melawan. Anda tidak punya kesempatan. Pergi ke neraka! Wilayah pembalikan setan surgawi. Iblis besar meraung dengan ganas dan melancarkan serangan terkuatnya. Gemuruh! Antara langit dan bumi, aura iblis meresap, dan bahkan petir hitam pun turun. Serangan ini terlalu mengerikan, seolah bisa menghancurkan seluruh dunia. Bunuh naga hebat! Lin Suan juga meraung dengan marah. Seperti dewa pedang yang turun, jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan melekat pada pedang jurang naga kuno. Ledakan! Seperti seekor naga yang menyerang, ia mengaum ke sembilan langit. Tabrakan yang mengejutkan terjadi, dan puluhan retakan sepanjang puluhan ribu meter muncul antara langit dan bumi. Itu seperti seekor naga hitam yang menari di langit. Sangat menakutkan. Serangan ini terlalu mengejutkan, bahkan menyebar hingga ratusan ribu mil. Apa yang telah terjadi? Pertempuran ini akhirnya menarik perhatian para penggarap di kota-kota terdekat. Untuk sesaat, para penggarap di beberapa kota mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Kemudian, mereka sangat terkejut. Karena ratusan ribu mil jauhnya, ada retakan hitam besar di langit yang terus-menerus terkoyak. Seolah-olah seluruh langit terbelah menjadi dua. Petir hitam tak berujung menyambar dengan ganas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang sedang melampaui kesengsaraan? Ataukah ada pertempuran super yang mengejutkan? Para pembudidaya ini terkejut karena pemandangan ini terlalu menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di kota pun naik ke langit. Mata mereka seperti lampu ilahi, memandang kekejauhan. Tapi jaraknya terlalu jauh, ratusan ribu mil jauhnya, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi badainya juga sangat kencang. Pergi untuk melihatnya. Berapa banyak yang maha kuasa yang terbang ke depan. Karena mereka terlalu penasaran. Pertarungan macam apa yang bisa menyebabkan pemandangan mengerikan seperti itu. Tabrakan pedang kuno dan sabit hitam itu seperti tumbukan 10 ribu sambaran petir. Sesaat kemudian, suara retakan terdengar di langit. Semakin banyak retakan muncul pada sabit hitam itu. Ledakan. Kemudian, sabit hitam itu hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh tanah. Peng! Pedang kuno itu turun sekali lagi dan menusuk ke tubuh iblis besar. Ledakan. Tubuh Grid Demon langsung terbelah. Darah muncrat, mewarnai kekosongan menjadi merah. Kakak laki-laki. Ketika iblis kedua melihat ini, dia melolong marah. Wajahnya dipenuhi ketakutan karena dia tidak percaya saudaranya masih terluka setelah menggunakan mantra kepemilikan iblis surgawi. Terlebih lagi, dia terluka parah hingga hampir terbelah dua. Ledakan. Kultifator Grid Demonik Dao dikirim terbang, menyebabkan tanah retak. Ah! Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan gila. Demoniki di tubuhnya melonjak dengan liar, mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun, serangan pedang ini mengandung kekuatan mengerikan dari jiwa pedang naga besar. Tidak mungkin menyembuhkannya dalam waktu singkat. Darah dalam jumlah yang sangat banyak mengalir keluar dari lukanya. Shok, marah, dan takut. Setan besar tidak percaya Lin Fan dapat menghancurkan senjatanya. Sabit hitam itu adalah harta karun yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, sudah hancur. Yang lebih tercelah adalah serangan pedang itu hampir membelahnya menjadi dua. Brengsek. Setan besar meraung dengan ganas. Dia sekali lagi menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Hantu iblis surgawi menjadi lebih solid. Namun, dia tidak melawan Lin Suan sampai mati. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Dia tidak bisa menang dan tidak ingin bertarung lagi. Dia hanya ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan. Dia memegang pedang naga kuno dengan kedua tangan dan jiwa pedang naga besar menyebar, membentuk naga sejati yang melilit Lin Suan. Kemudian, Lin Suan bergabung dengan pedang dan berubah menjadi bayangan naga yang bergegas mendekat. Berdengung. Peng. Pedang itu menembus jantungnya. Setan besar berhenti di udara. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak. Bisa. Bisa. Sebuah lubang berdarah transparan muncul di tubuhnya. Organ dalamnya hancur total. Dia telah menerima cedera fatal. Tak hanya itu, jiwanya pun seakan terbelah. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuhnya jatuh dan menghantam tanah. Di dalam debu yang memenuhi langit, hantu iblis surgawi memasuki lubang hitam dan menghilang. Mati. Setan besar yang sangat menakutkan sebenarnya terbunuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Siaw Kuang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Iblis kedua membuka matanya lebar-lebar. Itu adalah kakak laki-lakinya, yang jauh lebih kuat darinya. Namun, dia sebenarnya dibunuh. Hal ini membuat tubuhnya gemetar. Dia juga ingin melarikan diri, namun pada akhirnya, dia juga dibunuh oleh naga merah. Sejak saat itu, empat iblis jiuli semuanya dihancurkan. Para penggarap dari keluarga Teng semuanya terbunuh. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan iblis besar dan iblis kedua, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan kapal iblis hitam. Kemudian, dia memasuki Black Tycoon. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan menggerakkan Black Earth, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama setelah Lin Suan pergi, beberapa sinar cahaya terbang dari jauh. Mereka adalah pusat kekuatan yang tiada tarannya di kota-kota terdekat. Fenomena langit dan bumi sebelumnya membangkitkan rasa penasaran mereka. Oleh karena itu, mereka datang untuk menyelidikinya. Namun, sesampainya di sana, mereka seperti disambar petir. Pasalnya, kawasan dalam radius 100 ribu mil hancur tak bisa dikenali lagi. Tanah sepertinya telah terbuka, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Di langit, masih ada niat membunuh yang mengerikan. Lautan darah di sekitarnya melonjak, tetapi masih menolak untuk menghilang. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang meninggal pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya. Karena hanya darah dari pembangkit tenaga listrik seperti itu yang memiliki energi yang begitu menakutkan. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan hilang. Ini, setan kedua. Seru seorang lelaki tua, ini adalah iblis kedua dari empat iblis Jiuli. Dia benar-benar terbunuh. Surga, siapa yang melakukan ini? Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini sangat terkejut. Iblis kedua dari empat iblis Jiuli sangat menakutkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya dan memiliki reputasi yang kuat. Orang-orang ini tidak berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia sebenarnya dibunuh di sini. Bagaimana tiga iblis lainnya bisa menanggungnya? Terutama Great Demon, dia bahkan lebih menakutkan. Ketika mereka memikirkan setan besar itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Namun, tak lama kemudian, mereka berteriak karena mereka juga menemukan mayat iblis besar. Apa, setan besar juga terbunuh? Melihat tubuh iblis besar yang tertusuk, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di langit bergetar. Siapa yang bisa membunuh iblis besar? Apakah raja yang tak terkalahkan telah mengambil tindakan? Mereka menelan air liur mereka. Dari kelihatannya, tiga iblis dan empat iblis kemungkinan besar sudah mati. Siapa itu, untuk bisa membunuh empat iblis Jiuli? 2329 Dia meraum marah, ingin memaksa pihak lain mundur. Hantu iblis surgawi muncul di tubuhnya lagi, dan kekuatan mengerikan terfokus pada sabit hitam. Pada saat ini, aura iblis yang menakutkan melonjak ke langit dalam radius 100 ribu mil, berubah menjadi kekuatan bergulir yang mengalir ke tubuh iblis besar. Ledakan Pedang jurang naga kuno dipaksa mundur lagi, dan Lin Suan juga terus mundur, menyebabkan tanah retak. Saya memiliki augmentasi setan surgawi dan saya tidak terkalahkan di antara rekan-rekan saya. Apa yang harus kamu lawan aku? Setan besar itu meraum dengan marah. Tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Di benua yang luas, terdapat miliaran makhluk hidup. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa Anda tidak terkalahkan di antara teman-teman Anda? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Berdengung Di tubuh Lin Suan, jiwa pedang naga besar terus mengaum. Aura pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Anda masih ingin melawan. Anda tidak punya kesempatan. Pergi ke neraka. Wilayah pembalikan setan surgawi. Iblis besar meraum dengan ganas dan melancarkan serangan terkuatnya. Gemuruh Antara langit dan bumi, aura iblis meresap, dan bahkan petir hitam pun turun. Serangan ini terlalu mengerikan, seolah bisa menghancurkan seluruh dunia. Bunuh naga hebat. Lin Suan juga meraum dengan marah. Seperti dewa pedang yang turun, jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan melekat pada pedang jurang naga kuno. Ledakan Seperti seekor naga yang menyerang, ia mengaum ke sembilan langit. Tabrakan yang mengejutkan terjadi, dan puluhan retakan sepanjang puluhan ribu meter muncul antara langit dan bumi. Itu seperti seekor naga hitam yang menari di langit. Sangat menakutkan. Serangan ini terlalu mengejutkan, bahkan menyebar hingga ratusan ribu mil. Apa yang telah terjadi? Pertempuran ini akhirnya menarik perhatian para penggarap di kota-kota terdekat. Untuk sesaat, para penggarap di beberapa kota mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Kemudian, mereka sangat terkejut. Karena ratusan ribu mil jauhnya, ada retakan hitam besar di langit yang terus-menerus terkoyak. Seolah-olah seluruh langit terbelah menjadi dua. Petir hitam tak berujung menyambar dengan ganas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang sedang melampaui kesengsaraan? Ataukah ada pertempuran super yang mengejutkan? Para pembudidaya ini terkejut karena pemandangan ini terlalu menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di kota pun naik ke langit. Mata mereka seperti lampu ilahi, memandang kekejauhan. Tapi jaraknya terlalu jauh, ratusan ribu mil jauhnya, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi badainya juga sangat kencang. Pergi untuk melihatnya. Berapa banyak yang maha kuasa yang terbang ke depan. Karena mereka terlalu penasaran, pertarungan macam apa yang bisa menyebabkan pemandangan mengerikan seperti itu. Tabrakan pedang kuno dan sabit hitam itu seperti tumbukan sepuluh ribu sambaran petir. Sesaat kemudian, suara retakan terdengar di langit. Semakin banyak retakan muncul pada sabit hitam itu. Ledakan. Kemudian, sabit hitam itu hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh tanah. Peng. Pedang kuno itu turun sekali lagi dan menusuk ke tubuh iblis besar. Ledakan. Tubuh Grid Demon langsung terbelah. Darah muncerat, mewarnai kekosongan menjadi merah. Kakak laki-laki. Ketika iblis kedua melihat ini, dia melolong marah. Wajahnya dipenuhi ketakutan karena dia tidak percaya saudaranya masih terluka setelah menggunakan mantra kepemilikan iblis surgawi. Terlebih lagi, dia terluka parah hingga hampir terbelah dua. Ledakan. Kultifator Grid Demonik Daud dikirim terbang, menyebabkan tanah retak. Ah. Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan gila. Demoniki di tubuhnya melonjak dengan liar, mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun, serangan pedang ini mengandung kekuatan mengerikan dari jiwa pedang naga besar. Tidak mungkin menyembuhkannya dalam waktu singkat. Darah dalam jumlah yang sangat banyak mengalir keluar dari lukanya. Shok, marah, dan takut. Setan besar tidak percaya Lin Fan dapat menghancurkan senjatanya. Sabit hitam itu adalah harta karun yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, sudah hancur. Yang lebih tercelah adalah serangan pedang itu hampir membelahnya menjadi dua. Brengsek. Setan besar meraung dengan ganas. Dia sekali lagi menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Hantu iblis surgawi menjadi lebih solid. Namun, dia tidak melawan Lin Suan sampai mati. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Dia tidak bisa menang dan tidak ingin bertarung lagi. Dia hanya ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan. Dia memegang pedang naga kuno dengan kedua tangan dan jiwa pedang naga besar menyebar, membentuk naga sejati yang melilit Lin Suan. Kemudian, Lin Suan bergabung dengan pedang dan berubah menjadi bayangan naga yang bergegas mendekat. Berdengung. Peng. Pedang itu menembus jantungnya. Setan besar berhenti di udara. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak. Bisa. Bisa. Sebuah lubang berdarah transparan muncul di tubuhnya. Organ dalamnya hancur total. Dia telah menerima cedera fatal. Tak hanya itu, jiwanya pun seakan terbelah. Ledakan. Dan, sesaat kemudian, tubuhnya jatuh dan menghantam tanah. Di dalam debu yang memenuhi langit, hantu iblis surgawi memasuki lubang hitam dan menghilang. Mati. Setan besar yang sangat menakutkan sebenarnya terbunuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Siawkuang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Iblis kedua membuka matanya lebar-lebar. Itu adalah kakak laki-lakinya, yang jauh lebih kuat darinya. Namun, dia sebenarnya dibunuh. Hal ini membuat tubuhnya gemetar. Dia juga ingin melarikan diri, namun pada akhirnya, dia juga dibunuh oleh naga merah. Sejak saat itu, empat iblis jiwuli semuanya dihancurkan. Para penggarap dari keluarga Teng semuanya terbunuh. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan iblis besar dan iblis kedua, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan kapal iblis hitam. Kemudian, dia memasuki Black Tycoon. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan menggerakkan Black Earth, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama setelah Lin Suan pergi, beberapa sinar cahaya terbang dari jauh. Mereka adalah pusat kekuatan yang tiada tarannya di kota-kota terdekat. Fenomena langit dan bumi sebelumnya membangkitkan rasa penasaran mereka. Oleh karena itu, mereka datang untuk menyelidikinya. Namun, sesampainya di sana, mereka seperti disambar petir. Pasalnya, kawasan dalam radius 100 ribu mil hancur tak bisa dikenali lagi. Tanah sepertinya telah terbuka, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Di langit, masih ada niat membunuh yang mengerikan. Lautan darah di sekitarnya melonjak, tetapi masih menolak untuk menghilang. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang meninggal pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya. Karena hanya darah dari pembangkit tenaga listrik seperti itu yang memiliki energi yang begitu menakutkan. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan hilang. Ini, setan kedua. Seru seorang lelaki tua, ini adalah iblis kedua dari empat iblis Jiuli. Dia benar-benar terbunuh. Surga, siapa yang melakukan ini? Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini sangat terkejut. Iblis kedua dari empat iblis Jiuli sangat menakutkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya dan memiliki reputasi yang kuat. Orang-orang ini tidak berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia sebenarnya dibunuh di sini. Bagaimana tiga iblis lainnya bisa menanggungnya? Terutama Great Demon, dia bahkan lebih menakutkan. Ketika mereka memikirkan setan besar itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Namun, tak lama kemudian, mereka berteriak karena mereka juga menemukan mayat iblis besar. Apa, setan besar juga terbunuh? Melihat tubuh iblis besar yang tertusuk, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di langit bergetar. Siapa yang bisa membunuh iblis besar? Apakah raja yang tak terkalahkan telah mengambil tindakan? Mereka menelan air liur mereka. Dari kelihatannya, tiga iblis dan empat iblis kemungkinan besar sudah mati. Siapa itu, untuk bisa membunuh empat iblis Jiuli? Dua ribu tiga ratus tiga puluh. Mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka melihat sekeliling dengan heran, takut ahli misterius itu masih bersembunyi di sekitar. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang melarikan diri. Meskipun mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mereka masih kalah dengan iblis besar dan iblis kedua. Namun, bahkan raja iblis yang menakutkan seperti iblis besar pun terbunuh. Jika orang itu menyerang mereka, mereka tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Meski sempat lolos, kabarnya sudah menyebar. Untuk sesaat, seluruh dinasti Jiuli terkejut. Karena empat iblis Jiuli terkenal kejam di dinasti Jiuli, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, keempat orang yang menakutkan ini justru dibantai. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Untuk sesaat, semua orang membicarakan siapa yang melakukannya. Domen Kianshan, Kota Kianshan. Ketika para penggarap di kota mendengar berita itu, mereka juga menjadi gempar. Empat iblis Jiuli, raja iblis yang sangat kuat, terbunuh. Siapa yang melakukannya? Empat iblis berasal dari keluarga Teng. Tuan muda keluarga Teng memiliki konflik dengan pemuda misterius itu. Apakah menurut Anda anak itulah yang melakukannya? Apa? Apakah kamu berbicara tentang anak yang menentang surga itu? Banyak orang berseru. Mereka memikirkan Lin Suan. Namun, beberapa senior menggelengkan kepala. Mustahil, meskipun anak itu kuat, mustahil baginya untuk membunuh empat iblis. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Raja iblis yang menakutkan telah ada selama ribuan tahun. Kekuatannya sangat mengerikan, kecuali raja yang tak tertandingi mengambil tindakan. Kecuali mereka ahli yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Mungkin bukan anak itu yang melakukannya. Namun, ahli dibalik anak itulah yang melakukannya. Orang itu sangat kuat, mustahil dia tidak diketahui. Itu mungkin. Semua orang berdiskusi. Istana Tuan Kota terdiam ketika mereka mendengar berita itu. Karena Tuan Muda Kianshan terbunuh, mereka sangat marah dan ingin mengumpulkan ahli untuk menangkap pembunuhnya. Tapi sekarang, ketika mereka mendengar berita itu, mereka ragu-ragu. Karena menurut tebakan mereka, empat iblis juli kemungkinan besar diutus oleh Teng Kun dan yang lainnya untuk membunuh anak itu. Tapi sekarang, mereka dibunuh. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada ahli yang menakutkan di balik anak itu. Orang seperti itu bahkan bisa membunuh empat iblis, apalagi mereka. Oleh karena itu, wajah para tokoh dikdaya di Istana Tuan Kota ini penuh dengan teror. Mereka sama sekali tidak berani mencari pelakunya. Di sisi lain, keluarga Teng sangat marah. Sejujurnya, keluarga Teng dibuat bingung saat pertama kali menerima kabar tersebut. Apa-apaan? Empat iblis juli dihancurkan. Lelucon yang luar biasa. Itulah empat iblis juli. Lebih penting lagi, kapan mereka pernah mengirimkan empat iblis juli. Oleh karena itu, awalnya mereka mengira itu adalah rumor bahwa ada seseorang yang mencoba menekan keluarga Teng. Namun, mereka kemudian mengetahui bahwa seluruh dinasti sedang membicarakannya. Hal ini membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Anggota keluarga Teng mencoba menghubungi empat iblis juli, namun tidak ada tanggapan dari mereka. Seolah-olah pihak lain telah menghilang. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat menghubunginya, seluruh negara sedang membicarakannya. Mengingat kepribadian empat iblis juli, mereka pasti akan mengambil kesempatan pertama untuk menghilangkan rumor ini. Namun, setelah sekian lama berlalu, keempat iblis juli masih belum keluar. Ini memberi mereka firasat buruk. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga Teng akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, jadi diam mulai bertanya. Segera, mereka mengetahui bahwa empat setan juli telah dipindahkan. Tidak hanya itu, banyak pembangkit tenaga listrik dan tetua keluarga Teng juga telah dipindahkan. Apa? Tengkun dan yang lainnya dipindahkan. Sial, apa yang dilakukan orang-orang ini? Ketika kepala keluarga dan tetua keluarga Teng mendengar berita itu, wajah mereka langsung menjadi gelap. Empat iblis juli telah dipindahkan. Mungkinkah rumor tersebut benar? Mereka buru-buru lari ke kota Kianshan untuk menanyakan dan mengumpulkan segala macam bukti. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa mungkin empat iblis juli benar-benar telah dimusnahkan. Bukan hanya empat iblis juli, Tengkun dan dua lainnya, serta pusat kekuatan elit dan tetua keluarga Teng, semuanya terbunuh. Tak satu pun dari mereka kembali. Berita ini menimbulkan gempa besar di keluarga Teng. Lelucon macam apa ini? Keluarga Teng tidak pernah mengalami pukulan seperti itu selama ribuan tahun. Siapa sebenarnya yang berani melawan keluarga Teng? Segera, mereka menerima kabar dari kota Kianshan bahwa itu adalah seorang pemuda misterius. Gambar mereka telah diambil oleh keluarga Teng dan ditempatkan di aula saat ini. Gambar-gambar ini adalah Lin Suan dan yang lainnya. Seluruh aula dipenuhi oleh kepala keluarga Teng, serta banyak tetua dan seniman bela diri elit. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Beberapa bawahannya segera melapor kepadanya. Apa yang mereka bicarakan tentu saja adalah apa yang terjadi di Istana Bunga Bulan. Apa katamu, bocah ini tidak hanya membunuh Tuan Muda Ketiga di depan umum. Dia bahkan membunuh Tuan Muda Kianshan. Ketika mereka mendengar ini, semua orang langsung berteriak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Siapa yang berani melakukan hal sebesar itu di kota Kianshan? Apalagi di Istana Bunga Bulan. Sial, bukankah orang-orang di Istana Bunga Bulan sudah mengambil tindakan? Seorang tetua meraung. Ini karena mereka mengetahui aturan Istana Bunga Bulan. Tidak ada yang berani pindah ke sana, bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pun tidak. Namun, bocah itu sebenarnya mengambil tindakan secara terbuka. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang di Istana Bunga Bulan tidak peduli sama sekali. Ketika mereka mendengar bahwa bocah nakal itu sebenarnya diundang pergi oleh penguasa Istana Bunga Bulan, para tetua ini semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal bocah ini? Dia sebenarnya bisa menghubungi orang-orang di Istana Bunga Bulan. Dan sepertinya hubungan mereka tidak dangkal. Belakangan, ketika masalah tersebut dilaporkan satu per satu, para tetua ini benar-benar tercengang. Ini karena mereka menemukan bahwa pihak lain terlalu kuat dan sama sekali tidak tampak seperti pemuda. Tampaknya anak nakal inilah yang melakukannya. Mereka tidak tahu kekuatan keluarga apa yang ada di belakangnya yang benar-benar dapat menghancurkan keempat iblis Jiuli. Tidak peduli siapa dia, jika dia berani memprovokasi keluarga Teng kami, kami pasti tidak akan melepaskannya. Itu sudah pasti. Kita harus menangkap bocah itu dan mencabik-cabiknya. Para tetua keluarga Teng meraung dengan marah. Wajah kepala keluarga Teng juga suram. Dia mulai mengeluarkan perintah. Kumpulkan semua kekuatan dan lacak keberadaan bocah itu untukku. Pergi ke kota Kianshan dan bergabunglah dengan istana Tuan Kota. Tuan muda Kianshan mereka terbunuh, saya tidak percaya mereka tidak akan marah. Jika kedua kekuatan kita bergabung, tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak akan mampu melawan kita. Apa menurutmu keluarga Teng kita hanya memiliki empat setan Jiuli? Pada titik ini, mata kepala keluarga Teng memancarkan cahaya dingin. Memang benar, keluarga Teng mereka bukanlah keluarga biasa, melainkan keluarga Raja yang tak terkalahkan. Dengan Raja yang tak terkalahkan yang mengawasi keluarga, hal itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bisakah dia melawan Raja yang tak terkalahkan? Segera, seniman bela diri dari keluarga Teng ini pindah. Banyak orang bergegas ke kota Kianshan, bersiap untuk bergabung dengan istana Tuan Kota. Namun, sebelum mereka tiba, sekelompok orang lain telah tiba di kota Kianshan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!